Dalam video ini, kita akan menjelajahi profil lengkap Titik Soeharto, seorang senimat, aktivis sosiam, dan politisi Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang. Mari kita mengenal lebih dekat perjalanan hidup dan kiprahnya. Titik Soeharto, lahir pada 13 Agustus tahun 1959, adalah anak keempat dari Presiden Soeharto dan Ibutin Soeharto. Keluarganya memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Kehidupannya diwarnai oleh dinamika keluarga yang memainkan peran sentral dalam perjalanan politik Indonesia. Sebagai seorang seniman, Titik Soeharto memulai karirnya di dunia seni pada era tahun 1980 adik. Dia dikenal sebagai penyanyi dengan sejumlah lagu hit, termasuk selama tinggal masa lalu. Selain itu, Titik juga terlibat dalam dunia aktif, membintangi beberapa film dan acara televisi. Titik Soeharto tidak hanya terkenal sebagai seniman, tetapi juga sebagai seorang aktivis sosial dan kemanusiaan. Dia mendirikan Yayasan Damai Indonesia, sebuah lembaga aman yang fokus pada program-program kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Pada tahun 2014, Titik Soeharto memasuki dunia politik dengan bergabung ke partai berkarya yang didirikan oleh adiknya, Tomi Soeharto. Keterlibatannya dalam politik mencerminkan keinginan untuk memberikan kontribusi lebih lanjut pada pembangunan Indonesia melalui jalur politik. Selain karir seni dan aktivitas politiknya, Titik Soeharto juga memiliki peran sebagai ibu dan anggota keluarga. Titik Soeharto, keberagaman perannya menciptakan gambaran lengkap tentang sosoknya di dalam keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Titik Soeharto, dengan latar belakang keluarga yang monumental, telah menjalani perjalanan hidup yang beragam. Sebagai seniman, aktivis sosial, dan politisi, dia terus memberikan kontribusi pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang Titik Soeharto? Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.